Intro Tetap kalau kita sampai pada tahap kewalian yang seperti itu Sekalipun Tidak boleh berpandangan negatif Berpandangan sinis kepada sesiapa saja Yang mengucapkan La ilaha illallah Yang kadang-kadang Lu masuk neraka Kalau kamu tidak ikut tashkil Tidak boleh seperti itu Kamu akan masuk neraka Sebab kamu tidak pernah ikut khuruj Tidak mau di tashkil Tiga hari Pak, sudah ke IPB? Belum Sudah setahun? Belum Sudah empat puluh hari? Belum Sudah tiga hari? Belum Masuk neraka kamu Tidak boleh seperti itu Kenapa? Sebab orang tadi itu Senakal apapun Sejaht apapun Sesamsing apapun Sudah ada jaminan surga Daripada Sayyiduna Rasulullah S.A.W Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas dukunganallah Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan Jaman S.A.W Asuk al-Tabu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tak apa-apa saya cerita sedikit Ada hubungannya Dengan hadis yang kita riwayatkan Hadis yang kita riwayatkan Seseorang Nabi kita bersabda Akan keluar daripada api neraka Akan keluar daripada api neraka Seseorang yang mengucapkan La ilaha illallah Sedangkan di dalam hatinya Terdapat setimbang gandum Daripada kebajikan Itu kalau syairah Kalau syairah berarti setimbang Rambut dan akan keluar Daripada api neraka Seseorang yang mengucap La ilaha illallah Seseorang yang di dalam hatinya Terdapat setimbang bur Ini pun juga jenis daripada Gandum daripada kebajikan Dan akan keluar daripada api neraka Seseorang yang mengucap La ilaha illallah Sedangkan di dalam hatinya Terdapat setimbang jagung Daripada kebajikan Khair Masya Allah Jadi cerita tadi itu seperti ini Prinsip kita Satu Jangan sampai memandang sinis Dan juga memandang hina Kepada sesiapa pun Hatta kepada orang-orang yang terbabit Melakukan kemaksatan dan kemumkaran Atau terlibat Melaksanakan dosa-dosa besar sekalipun Kemudian yang kedua Jangan pernah merasa diri kita Aman Daripada al-akibat Daripada kesudahan Aman daripada su'ul khatimah Tidak boleh kita berperasaan seperti itu Kenapa? Sebab itu Orang yang berperasaan Akan mati dengan husnul khatimah Akan selama di penghujung Itu berarti mahrud Dia terperdaya dengan perasaannya Di kalangan salah pun asaleh Tidak ada perkara yang paling mereka takutin Daripada akibat tusu Jadi pada kesudahan yang buruk Atau daripada su'ul khatimah Waliyadubillah Jadi yang pertama Jangan sampai memperli bahasa Malaysia Memandang sinis Memandang hina Kepada orang-orang yang terlibat Melakukan kemaksatan dan kemumkaran Dan juga sekali-kali Jangan sampai Dengan kita-kita memponis Kamu akan masuk neraka Dengan kesalahan Kemaksatan Kemumkaran Yang seperti apapun Bentuknya Kemudian yang ketiga Jangan sampai kita merasa lebih Atau juga merasa yakin Yang dengan kita Akan mendapatkan penghujung Yang baik Atau sempurna Jadi dikatakan Ada salah seorang Daripada warga Madinah Warga Hijaz Tidak pasti Tidak dia tinggal di Madinah Tepuk juga di Muka Tapi tinggal di Hijaz Anak muda dari itu Masya Allah Mungkin kena pengaruh Lingkungan Pergaulan Atau juga kena dengan Caringan teknik Dan lain sebagainya Ternyata dia ketagihan Sampai Tegila-gila Dengan narkoba Dan juga dengan minuman keras Masya Allah Tinggalnya di Hijaz Tinggalnya Di kawasan Dekat dengan Kota Mekadan Madinah Atau tinggal di Mekadan Di Madinah Kemudian yang kedua Kemudian yang kedua Sepatutnya dengan mereka Jadi role model Kepada kita Tapi justru Terbabit dan terlibat Dengan perkara Yang seperti itu Jadi pada Satu ketika Disebabkan Kena dengan Kehidupan Yang sudah menjadi Jadi mabuk Dan terlibat Dengan minuman keras Ya yang namanya Minuman keras Peraturan di mana-mana pun Tidak ada perbedaannya Antara Saudi Dengan negara-negara lainnya Orang yang mabuk Mesti akan ditangkap Jadi pada setu ketika Di waktu tele Ditangkap sama polisi Ditahan dalam beberapa waktu Pada waktu Dia keluar daripada tahanan Itu diomongin sama Orang-orang sana Di antaranya Daripada pihak teman Dekatnya sendiri Ini tidak ada rasa malu Ini kurang Macam-macam lah Disumpahin sama teman-temannya Tidak ada rasa segan Tidak ada otak Tidak ada pikir Tidak bisa pikir Coba pikir Coba renung Kalau seharusnya Tidak di Amerika Kamu di Spanyol Kamu di Perancis Mungkin Her-her saja Tapi kamu sekarang Di Hijaz Kamu berada Di tempat yang Paling mulia Di sisi Allah Janda wala Tidak ada otak Tidak ada akal Tidak sehat Tidak normal Masya Allah Diomongin seperti itu Dia diam saja Habis mau bilang apa Memang dia juga salah Her-her Tapi Karena memang Yang namanya Darkoba Atau dengan minuman keras Tadi itu Sudah menjadi-jadi Dalam kehidupannya Yang belum pernah Ketangkap Yang belum pernah Dipenjarakan Tapi ternyata Dia tetap Tidak bisa meninggalkan Kebiasaannya Jadi dikatakan Dalam rangkaan ceritanya Si orang tadi itu Justru Bikin Minuman keras Di rumah Dia sendiri Sebab Kalau ke pasar Kalau beli Kalau bebelajar Nanti bakal akan Ketangkap Sekarang lebih aman Kalau diproduk Di rumah Dia diproduk Di rumah Dari waktu ke waktu Daripada minggu ke minggu Dan juga daripada Bulan ke bulan Rupa-rupanya Perkara tadi itu Sudah tersebar Sehingga dia ajak Juga teman-temannya Untuk mabuk Bersama Di rumahnya Bukan pesta bersama Mabuk bersama Masya Allah Ini jantar Jadi pada Coba dan ujian Yang menimpa Kepada si pemuda Tadi itu Saat ketika Di Gerbak Bahasa kita Di gerbak Di gerbak Sama polisi Ketangkap Kembali Maka pada saat Ketika itu Syekh yang tadi itu Mutatawed Bahasa sana Mutatawed Mutatawed itu Kalau dengan bahasa dulu Sebut dengan Hizbah Jadi Enti gak malu Nah ini ketangkap lagi nih Enti Gak ada otak Enti gak sadar Enti gimana Anaknya siapa Tiga dimana Sepatutnya Kamu tahu diri Sepatutnya Kamu sadar Sepatutnya Kamu tahu Tentang lingkungan Suasana Dan keadaan kita Berada di tempat Yang paling mulia Di sisi Allah Terus diomongin Dicercah Dicacih Dan yang sebagainya Sampai kepada Ucapan yang Terakhirnya Kamu nanti Dengan muka yang Seperti apa Dengan keadaannya Seperti apa Kalau pada saat Kamu ketemu Allah Dengan keadaan Seperti apa Dengan perasaan Seperti apa Pada saat ketika Kamu berjumpa Dengan Allah Jadi kata-kata Terakhir itu Betul-betul Menosok hati Dan perasaannya Betul-betul Membuat Hatinya Jadi Sedih Dan juga Dalam hati yang sama Rasa terharu Dengan kata-kata yang Diucapkan Bi'ai wajihin Dengan wajah yang Seperti apa Kamu berjumpa Dengan Allah Sehingga saat ketika itu Langsung dijawabnya Sauri Saya akan tunjukkan Kepada ente Kepada kamu Dengan wajah Dengan kata Seperti apa Aku akan berjumpa Allah Jalilu wa'ala Maka dengan Sang pemuda Tadi itu Langsung Ke Kamar Atau ke Belakang rumah Belakang Masuk pilih air Mandi Beruduk Beruduk Berpakaian Dengan Pakaian yang rapi Kemas dan elok Selepas pakaian Dia Ngadab kiblat Dia Tadakan Kedua belakangannya Dengan latunan Takbir Allah Sebab dia Mau tunjukkan Dengan keadaan Seperti apa Aku akan berjumpa Dengan Allah Allahu Akbar Anda boleh bayangkan Kalau pada waktu kita Sudah diomongin Seperti itu Guru kita Teman-teman kita Keluarga kita Ibu bapak kita Dengan pandangan Sinisnya Lebih mendingan Dipokol Lebih mendingan Diterjang Daripada Diomongin Kasar Seperti itu Jadi Dengan perasaan Yang menjadi-jadi Yang meruntah-runtah Di dalam hatinya Dengan bacaannya Pada waktu dia Membaca Bergerakannya Waktu dia bergerak Sampai kepada Rakat yang terakhir Pada waktu dia Sujud Sujud yang kedua Pada rakat yang kedua Sujud Sujud Dengan dambaan Mahabba Dengan rasa Sudih dan kecewa Dengan rasa Sudih Jadi Merata Merintih Memohon Meminta kepada Allah Jalla Allah Sujud 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 Falam Tidak bangkit Daripada Sujudnya Melainkan Setelah Dia menghampuskan Nafas Yang terakhir Saat Karena dia Ingin Memperkatakan Kepada Pak Kiai Tadi itu Kena Sampai Mengatakan Kepada Saya Dengan keadaan Seperti apa Kamu nanti Ketemu Dengan Allah Dia ingin Membuktikan Aku Ketemu Dengan Allah Dengan Husnul Khatimah Dengan Keadaan Yang Baik Muniban Taiban Ilan Maulajan Lawala Dan Menyesali Atas Segala Perbuatan Yang Dia Lakukan Jadi Kaedahnya Mengatakan Kenapa Kita Tidak Boleh Memandang Sinis Kenapa Kita Tidak Boleh Menghinakannya Kenapa Dengan kita Kita Tidak Boleh Mengucapkan Kata-kata Yang Seperti Tadi Memponisnya Bahwasannya Di Ali Neraka Atau Tidak Terlibat Dengan Parti Islam Atau Tidak Terlibat Dengan Perjuangan Islam Masuk Neraka Sebab Kamu Tidak Ikut Pas Misalnya Kalau Seperti Di Malaysia Anda Tidak Boleh Berkata Seperti Tulik Anak Karena Kamu Tidak Tau Kesudahan Apa Yang Mengakhiri Hidupnya Dan Kesudahan Yang Seperti Apa Juga Yang Akan Mengakhiri Kehidupan Kamu Siapa Tau Segala Galanya Tidak Ada Yang Mustahil Mungkin Saja Dengan Orang Yang Santun Yang Baik Yang Mulia Yang Ibadahnya Saban Hari Yang Geraknya Ibadah Tatapannya Tapakur Ucapannya Zikir Siapa Tau Yang Pada Akhir Hayatnya Terbabit Melakukan Perkara-perkara Yang Negitif Sehingga Dengan Penghujungnya Hadis Yang Panjang Kita Ambil Penghujungnya Saja Seseorang Yang Beramal Dengan Amal Ahli Surga Sehingga Pada Sasa Penghujung Tidak Tersisa Jarak Waktu Atau Jarak Ukuran Dengan Surga Tidak Lebih Daripada Ukuran Satu Terus Dia Beramal Dengan Amalan Ahli Neraka Sehingga Dia Memasukinya Atau Dimasukkan Kedalamnya Begitu Juga Sebaliknya Beramal Dengan Amalan Ahli Neraka Sehingga Tidak Tersisa Jarak Untuk Menuju Neraka Melainkan Hanya Dalam Ukuran Satu Hasta Maka Dengan Dia Memasukinya Jadi Kita Simpulkan Hadis Yang Kita Ikuti Bersama Al-Khayru Khairun Wanajad Jangan Sampai Dengan Kita Bangkrut Daripada Kebajikan Dimana Peluang Untuk Kita Berbuat Baik Dimana Ada Kesempatan Untuk Kita Mengongsikan Yang Baik Menyampaikan Yang Baik Memasyarakatkan Yang Baik Menghidupkan Yang Baik Kesempatan Kemasan Yang Seperti Itu Jangan Kita Siakan Sebab Kita Tidak Mungkin Tidak Lebih Daripada Membantang Tari Sop Sehingga Sop Teman Teman Kita Jadi Rapi Karena Ketat Kalau Seandainya Enggak Ketat Mungkin Ada Yang Kemaju Ada Yang Ke Belakang Yang Kemuka Berarti Membuat Salah Kita Jadi Tidak Sempurna Anda Menjadi Asbab Sebenarnya Sempurna Kita Hamparkan Itu Dengan Lembaran Kain Putih Alhamdulillah Teman Teman Kita Ada Sotra Bening Mungkin Juga Sedikit Dengan Minyak Harum Kalau Ada Minyak Harum Kita Sapukan Di Sejada Imam Atau Sejada Yang Terhampar Terbantang Panjang Di Belakang Kita Jadi Pada Teman Kita Sujud Allahu Akbar Kecum Dengan Bau Wangi Dan Harum Masya Allah Siapa Tahu Kebahagiaan Yang Sekecil Itu Akan Menjadi Asbab Kebahagiaan Kita Dunia Dan Akhirat Atau Allah Karuniakan Dengan Husnal Khitam Atau Itu Yang Menjadi Asbab Mudah Mulut Kita Untuk Meluncurkan Kalimat La Ilaha Illallah Muhammadur Rasulullah Hadis Yang Terakhir Al-Muslimul Kamilu Seorang Muslim Yang Sempurna Nabi Kita Bersabda Al-Mu'minu Al-Mu'minu Seorang Mu'min Yang Sejadi Man Man Aminahu Al-Mu'minu Man Amanahu Wal-Muslimu Man Saliman Muslimu Nam Lisan Nihi Wayad Al-Mu'min Seorang Mu'min Yang Sejati Itu Adalah Orang Yang Menamankan Atau Orang Yang Beriman Kepada Allah Dan Rasulnya Wal-Muslimu Man Saliman Muslimu Nam Lisan Nihi Wayad Dan Seorang Muslim Yang Sejati Itu Adalah Yang Menyelamatkan Muslim Lainnya Daripada Gangguan Mulut Dan Tangan Wal-Muhajiru Dan Seorang Muhajir Yang Sebenarnya Itu Adalah Yang Menghijrahkan Diri Daripada Sekala Kejahatan Man Hajar Rasul Wal-Muhajiru Demi Demi Yang Berada Di Genggam Allah Yang Berada Di Bawah Dan Luasa Allah Layad Khulul Jannata Abdu'n Layak Menujaruhu Bawa Iqahu Tidak Tidak Beriman Demi Diriku Yang Berada Di Bawah Kudrat Dan Denuasa Allah Tidak Akan Masuk Sorga Seorang Hamba Atau Seseorang Yang Dengan Tetangganya Tidak Berasa Aman Daripada Gangguannya Layak Man Jaruh Tetangganya Tidak Berasa Aman Daripada Gangguannya Apakah Gangguannya Dengan Mulut Apakah Gangguannya Dengan Hiburan Apakah Gangguannya Dengan Perilaku Apakah Gangguannya Dengan Bunyi Apakah Gangguannya Ya Seperti Yang kita Ketahui Yang namanya Hidup Bertetangga Itu Macam-macam Perkara Yang bisa Berlaku Kalau Dengan Seseorang Masih Belum Bisa Untuk Menjaga Tetangganya Dan Juga Untuk Mengamankan Mereka Daripada Perkara-perkara Janggal Daripada Perkara-perkara Terlarang Kira-kira Bagaimana Juga Dengan Tetangga Yang Lebih Dekat Dengan Kita Kalau Padahal Dengan Tetangga Yang Jauh Ternyata Seperti Itu Kadang-kadang Dengan Gangguan Mulut Kadang-kadang Dengan Gangguan Otot Kadang-kadang Dengan Tenaga Dan Pikiran Mungkin Dengan Kita Tidak Sadar Oke Oke Saja Yang Pada Tengah Malam Tapi Jam Dua Pagi Akhir Tak Memang Bagus Kasidan Seperti Itu Tapi Kalau Pada Waktunya Dan Juga Kalau Pada Tumpat Nih Kalau Dengan Tilawa Sekalipun Tetap Tidak Bagus Bagaimana Kira-kira Kalau Dengan Dangdut Bagaimana Kira-kira Kalau Dengan Karaki Dan Iburan Lagu Yang Hafal Hitam Manis Hitam Manis Orang Pada Tidur Semuanya Enggak Dengan Lagu Lantunan Hitam Manis Tengah Malam Itu Gangguin Orang Kalau Tidak Paling Tidak Dengan Kita Mengganggu Ketenangan Dan Kebeningan Waktu Di Malam Hari Waktu Malam Untuk Kita Berehat Untuk Ibadah Untuk Untuk Fikir Untuk Kita Mengantikan Jadi Kita Kepada Allah Jadi Kalau Seperti itu Hakikatnya Nabi Kita Bersadar Tidak Masuk Sorgah Seseorang Yang Tidak Mengamankan Tetangganya Bagaimana Kira-kira Kalau Dengan Tetangga Yang Lebih Dekat Lagi Dengan Kita Ini Anggota Tubuh Kita Masing-masing Amankan Tangan Amankan Mata Amankan Telinga Amankan Kaki Amankan Perut Amankan Anggota Kita Semuanya Daripada Ujung Rambut Sampai Ujung Koko Kemana Kaki Kita Langkahkan Kemana Mata Kita Pandangkan Kepada Apa Telinga Sikap Adil Dan Bicak Kepada Orang Rain Kepada Tetangga Dan Likungan Tentu Lebih Wajar Dan Lebih Patut Dengan Kita Bersikap Bicak Dan Adil Kepada Diri Pribadi Kita Masing-masing Masing-masing Mendapatkan Hallahu Minar Raha Hallahu Minar Ilim Hallahu Minar Ibadah Alhamdulillah Masya'Allah Tabarakallah Masing-masing Daripada Bagian Anggota Tubuh Kita Sudah Mendapatkan Bahagiannya Daripada Rehat Cukup Tidurnya Cukup Istirahatnya Cukup Makannya Cukup Minumnya Pertanyaannya Apakah Organ-organ Kita Sudah Mendapatkan Bagian Yang Sama Cukup Dan Memadai Dengan Ibadahnya Dengan Zikirnya Tasbihnya Obodiahnya Pengabdiannya Mengajinya Itu kan Berarti Kita Tidak Baik Dengan Tetangga Yang Kalau Padaktu Dengan Waktu Kita Habiskan Dengan Hiburan Waktu Kita Habiskan Dengan Urusan Dunia Urdu Urdu Urusan Dunia Waktu Kita Habiskan Dengan Kesibukan Kita Sehari-hari Mana Peluang Waktu Kita Untuk Ibadah Mana Peluang Waktu Kita Untuk Ilmu Mana Peluang Waktu Kita Untuk Kebajikan Mana Peluang Waktu Kita Mempersiapkan Bekalan Yang Abadi Bekalannya Akan Kita Tuju Atau Bekalannya Kita Persiapkan Untuk Kita Menuju Tempat Yang Abadi Nanti Hanya Dua Pilihan Hanya Dua Kelompok Saja Sekelompok Akan Masuk Kedalam Sorga Dan Sekelompok Yang Lain Akan Masuk Kedalam Neraka Wadi Yatuh Billah Maka Dengan Fasilitas Nekmat Yang Allah Berikan Kepada Kita Masing Masing Dan Juga Dengan Akal Pemikiran Yang Sehat Dan Waras Agar Dengan Kita Bersikap Adil Dan Bersikap Bijak Sebelum Kita Adil Dan Bijak Kepada Rakyat Dan Juga Kepada Tetangga Dan Keluarga Kita Bersikap Adil Dan Bijak Kepada Diri Pribadi Kita Masing Masing Maka Berikanlah Masing Masing Yang Mempunyai Hukuk Hak Haknya Secara Sebenuhnya Hada Wabilah Taufiq Wassallah Sallallahu Ala Sayyidina Muhammadin Wa Ala Ali Wa Sahbihi Ajma'in Walhamdulillahi Rabbil Alamin Bismillahir Rahmanir Rahim Wassallah Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Ali Wa Sahbihi Ajma'in Allahumma Anfa'na Bima Alam Tana Wa Alim Nama Yanfa'na Wazidna Ilma Zutna Fahman Nabi Hibzal Mursalin Wa Ilham Al Malaikat Il Mukarrabin Bir Rahmatika Ya Amin Walhamdulillahi Rabbil Alamin Wa Ilah Likah In Akhara Insya'Allah Pada Pertemuan Yang Akan Datang Sallallahu Ala Muhammad Sallallahu Ala Wa Sal Sallallahu Ala Muhammad Sallallahu Ala Sallam Ya Nabi Sallam Ala Ika Ya Rasul Sallam Ala Ika Ya Habib Sallam Ala Ika Sallallahu 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 Ika Ya Nabi Sallam Ala Ika Ya Rasul Sallam Ala Ika Ya Habib Sallam Ala Ika Sallallahu Sallallahu Allah Ala Ika Allahumma Salli Wasallim Wababik Ala Ika Ala Ika Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassallallahu Alhamdulillah Alhamdulillah Atas Nama Mahajin An'ali Litafakufidin Wahib dikitabillah Dan juga atas Nama warga Mahajin Semuanya Miucapkan selamat kepada TV Nabawi yang memberikan kesempatan dan peluang kepada kita penonton di seluruh Nusantara untuk dapat menyimak sajian-sajian dan juga dengan tayangan-tayangan yang ditayangkan yang mudah-mudahan kami atas nama Mahat dan juga atas nama keluarga besar pertama mengucapkan selamat dan yang kedua mengharapkan dan memohon kepada Allah Jawa yang dengan TV Nabawi adalah merupakan sarana yang akan beraksi di masa-masa yang akan datang yang akan menjadi kegemaran daripada masyarakat kita dan juga akan menjadi asbab hidayah asbab khair dikulil umah jadi yang walaupun masih dalam seusia mungkin barangkali istilah sumur jagung tapi itu tidak berarti tidak berarti yang dengan kita kita tidak bisa kita beraksi untuk bersama dengan channel-channel dan juga dengan siaran-siaran yang berlangsung daripada berbagai macam TV dan juga dengan berbagai macam rekaman jadi saya berharap untuk ke depannya nanti TV Nabawi atau ESO Nabawi ini merupakan diantara daripada pilihan istimewa para penggemar hada wa billahi taufiq wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam